Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi ya di channel embryo studio yang selalu berusaha menjanjikan tayangan-tayangan bermanfaat untuk kita semua ya guys di kesempatan kali ini gua mau kasih tutorial tentang gimana caranya gimana caranya untuk menggambar lapangan bola voli Oke yang pertama kita ambil garis 18 cm aja itu untuk ukuran panjang ya terus kita ambil titik di tengah ya 18 bagi dua itu adalah 9 cm ya Nah terus kita ambil 6 cm dari 0 ke-6 terus kita kasih titik terus kita ambil lagi 3 cm dari 9 tambah 3 itu 12 kasih titik Oke sekarang ada 4 titik ya sekarang kita tarik garis tengah yang dari 9 cm itu ke atas kita ambil 9 cm ya kita kasih titik ujungnya juga kita kasih titik nih saya menggambarnya menggunakan pensil dulu ya Oke kita ambil ujungnya masih titik Oke sekarang kita sekarang kita garis ya yang 9 cm tadi itu kita tarik ujungnya kita bikin garis Oke terus kita garis ke kanan sesuai dengan titik-titik yang tadi kita bikin kita garis kita ambil 22 cm ya 22 cm yang bawah 18 cm yang atas 22 cm nah sekarang kita bikin titik kita ambil 4 cm di atas tuh oke pas menjadi 8 dari 4 kita ambil dari nol lagi terus ujungnya pas 18 cm oke sekarang yang dari 4 cm itu yang atas kita garis ke bawah kita membentuknya kita membentuknya kita membentuk seperti jajaran genjang ya guys ini kita membuat dengan pensil dulu guys nah garis yang atas itu yang ukuran 18 cm tuh kita ambil tengahnya 9 cm ya 9 cm ya terus kita ambil 6 cm dari ujung sebelah kiri 6 cm terus dari 9 cm kita ambil 3 cm jadi 12 cm ya oke oke titik-titik tadi kita sambungin yang 9 cm bertemu dengan 9 cm yang bawah atas dan bawah oke yang 6 cm di atas bertemu dengan 6 cm yang dibawah oke oke lapangannya udah jadi ya guys udah seperti ini sekarang kita ganti pakai pulpen ya kita pakai pulpen biar warnanya lebih tajam lah kita tebelin pakai pulpen ya guys oke oke kita tebelin ya semuanya garis-garis yang tadi kita buat ya kecuali garis yang di paling kiri ya setelah kita tebelin nih pakai pulpen terus kita hapus ya kita buang yang pensil-pensilnya ya garisan yang kita kita buat dari pensil kita hapus ya kita bersihin ya kita sisakan yang udah kita lapis dengan pulpen oke sekarang udah oke sekarang udah oke sekarang kita bikin net ya guys net itu kita ambil dulu dari sisi yang garis bawah itu 3 cm kita tarik 3 cm kita tarik 3 cm kita kasih titik aja dulu ya baru kita ambil yang pojok kanan 3 cm juga baru kita garis ke yang titik tadi oke oke sekarang kita garis ke bawah jadi seolah-olah net itu berdiri berdiri tegak ya guys seperti ini ya sekarang kita gambar net ya kita bikin jaring-jaringnya tiangnya udah terbentuk ini tiangnya kita tebelin tiangnya kita tebelin ya kita bikin seperti tiang lah oke Hai sebut kasih bundaran biasa ganti yang ada bundaran dari atasnya nah sekarang kita bikin jaring-jaring netnya ya guys dari bawah kita kira-kira aja sepatasnya kita garis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bikin garis-garis agar seperti net ya guys oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sekarang kita bikin ukurannya guys ya ukuran dari lapangan bola voli ini ya yang garis setengah itu dari serang ya itu adalah sebelah kiri 3 meter sebelah kanannya pun 3 meter ya guys ini 3 meter masing-masing 3 meter terus dari garis yang belakang itu sekarang kita kasih ukuran garis belakangnya itu adalah 6 meter jadi 6 meter 3 meter jadi 9 meter ya guys dari belakang ke tengah itu 6 meter selamat menikmati dari ujung kiri ke ujung kanan itu luas panjangnya panjangnya lapangan bola voli itu adalah 18 meter ya guys lebarnya 9 meter yang kita bikin ukuran yang lebarnya itu adalah 9 meter ini 9 meter ya guys selamat menikmati nah ini kita bikin surfing area ya guys biasa kalau surfing dari situ lebarnya adalah 3 meter nah ini kita kasih ukuran untuk tinggi tiang net ya guys yang net itu ada ukuran untuk putra dan putri masing-masing ukurannya berbeda ya guys kalau tingginya net pun ada ukurannya ya guys itu standarnya 1 meter ini ukuran netnya bukan ukuran tiang ya guys ukuran net jaring jaring net ya ini adalah ukuran jaring jaring net itu 2 meter 1 meter kalau tinggi tiang itu ada untuk putra dan putri yang untuk putra ukurannya lebih tinggi guys tinggi tiang net itu dari tanah itu dari bawah sampai atas itu kalau untuk putra setinggi 2,43 meter nah kalau buat putrinya tinggi tiangnya itu adalah 2,24 meter 2,24 meter ya guys ini surfing area ini yang luas dari garis belakang ya ke net itu ke garis tengah adalah 9 meter oke kayak gini ya guys oke jadi deh guys lapangan bola volley semoga tayangan ini bermanfaat ya guys saatnya undur diri jangan lupa ya subscribe channel saya ya biar kalian gak ketinggalan info-info yang insyaallah bermanfaat buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax